Ilmu nasab gak bisa begitu. Gak bisa. Gak bisa sembara. Sembarangan. Harus ada syahid, harus ada saksi, harus ada ini, harus ada ini. Harus lengkap sampai kelimanya. Kalau dia mengaku cucu berginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi. 4, 3, 2 aja gak bisa. Ditolak sama Robito. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28, Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener, Ana 38. Bukan 28. Ana yang ke-38. Orang cuma salah ucap 28 gara-gara bangun tidur, dia bermasalahin, goblok. Kalau dia mengaku cucu Nabi di hadapan publik untuk memecah belah, boleh bagi siapa yang dengarnya, untuk datang ke polisi untuk melaporkan dia melakukan kebohongan publik, biar diuji di pengadilan. Apa betul dia sebagai cucu berginda Nabi Risar Muhammad? Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, belakangan ini ramai sekali, khususnya di media sosial yang membicarakan masalah gelar Habib. Fenomena ini terjadi perawal adanya, sebuah pernyataan yang menurut saya, pernyataan tersebut cukup kontroversial, dari salah satu ulama, yaitu yang bernama Kiai Haji Imanuddin Usman al-Bantani guys, bahwa di dalam pernyataannya, beliau meragukan status keaslian masad para Habib yang ada di Indonesia, karena menurut beliau, sampai saat ini guys, tidak ada bukti ilmiah, yang memperkuat atas silsilah keturunannya tersebut. Apakah benar bahwa Habib yang ada di Indonesia ini adalah benar, nasabnya tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, atau jangan-jangan selama ini hanyalah klaim sepihak dari mereka saja guys. Dan sebenarnya pernyataan maupun tulisan Kiai Haji Imanuddin tersebut guys, sudah ditanggapi, atau sudah dibantah oleh beberapa pihak dari kalangan Habib itu sendiri. Jadi, setidak-tidaknya yang saya tahu, yang melakukan bantahan terhadap tulisan Kiai Haji Imanuddin tersebut, antara lain Habib Ja'far Asgaf, kemudian Habib Hanif Alatos, termasuk juga Habib Rizik dan Habib Bahar bin Semid guys. Namun, sayangnya sampai saat ini, beberapa bantahan tersebut masih dinilai, belum mampu menyanggah tulisan Kiai Haji Imanuddin tersebut guys. Karena faktanya, bahwa generogi Ba'alawi sempat tidak tercatat selama 400 tahun, itu merupakan fakta yang sejauh ini belum terbantahkan oleh siapapun, termasuk oleh beberapa Habib yang sudah saya sebut tadi. Mereka sejauh ini belum bisa membantah hal itu guys. Ya guys, sebenarnya, apa sih yang memotivasi Kiai Haji Imanuddin Usman ini, untuk melakukan penelitian atau kajian nasab, khususnya melakukan penelitian tentang nasabah Alawi ini. Menurut beliau guys, karena akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan orang-orang yang mengklaim, bahwa dirinya adalah anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad SAW, sementara ahlak mereka menurut beliau jauh panggang daripada api, dengan ahlak baginda Nabi Muhammad SAW itu sendiri guys. Itulah salah satu yang memotivasi atau mendorong, kenapa kemudian Kiai Haji Imanuddin ini, terus melakukan kajian atau penelitian tentang nasab ini. Dan ini saya ada video terbaru beliau guys, yang menurut saya penting untuk kita simak, dan saya harap jangan sampai di skip guys, agar kalian atau kita semua bisa memahami penjelasan beliau secara utuh. Berikut ini videonya guys. Kenapa saya sampai kebuntang-buntang meneliti? Karena saya melihat antara pengakuan dari fenomena-fenomena pengakuan orang yang setiap dalam kesempatan menaku sebagai cucu daripada Rasulullah, di dalam tubuhku ada ahlak Rasulullah, sementara ahlak mereka jauh tayang daripada api, dengan ahlak Rasulullah Muhammad SAW. Para sunan dari Wali Songo menyebarkan agama Islam datang, mereka melebur bersama peribumi, berasimilasi, mengadakan akulturasi dengan masyarakat-masyarakat setempat, sehingga tidak ada beda antara dia pendatang dari keluarga Wali Songo dengan masyarakat peribumi sendiri. Sehingga Islam menyebar di tanah Indonesia ini sejak tahun 1400 sampai 1800, aminah dan hukmah inah. Aman dan tentera, tidak ada merasa satu suku lebih tinggi daripada suku lainnya. tidak ada orang yang merasa satu ras lebih tinggi daripada ras lainnya. Tapi semenjak terdapatkan orang-orang yang selalu mengeksploitasi nasab, yang selalu mengadakan kapitalisasi nasab mereka kepada umat, ini mulai terjadi pengkotak-kotakan di dalam kemanusiaan kita. sehingga ada manusia-manusia mulia yang hanya dengan darahnya, dan ada manusia-manusia yang dina-dina hanya dengan darahnya. Sementara agama kita, agama Islam, menjadikan kemuliaan itu bukan kepada darah. Kemuliaan itu adalah kemuliaan total. Tinggi derajat adalah ilmu. Siapa orang yang mau tinggi tangkatnya, maka dia harus berilmu. Siapa orang yang pengen jadi orang yang lebih mulia dari yang lainnya, maka dia harus bertaklah. Ini adalah ajaran Islam. Allah telah menghilangkan dari kalian, wahai umat Israel, ubayah al-jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah, yang yang nyebarkan bahwa ayah yang mulia adalah orang-orang yang harus dimuliakan. Ayah yang dina, keturunannya adalah harus menjadi orang-orang yang dina. Ini adalah ubayah al-jahiliyah yang tidak boleh diterima oleh para santri dan harus dilawan. Kenapa? Selain bertentangan dengan agama Islam, juga bertentangan dengan sila-sila Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa artinya? Artinya dari Sabang sampai Merauke, semua manusia Indonesia adalah sama. Bahagian Indonesia tidak ada bedanya dia orang Bantan, dia orang Aceh, dia orang Flores, dia orang Papua, dia orang Minang, dia orang Batak, dia orang Sunda. Semuanya adil. Sebagai manusia yang mempunyai kesempatan yang sama di Indonesia ini, dia bisa menjadi PJ Gubernur, dia bisa menjadi camat, dia bisa menjadi Bupati, dia bisa menjadi polisi, dia bisa menjadi TNI, dia bisa menjadi kapoli. Inilah namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sebuah ajaran Islam, ada satu item yang tidak sesuai dengan kemanusiaan itu sendiri, saya yakin suatu masa, suatu ketika, Islam ini akan ditinggalkan masyarakat-masyarakat moderni, masyarakat-masyarakat yang anti-keodalisme, masyarakat-masyarakat yang anti, akan kemuliaan dilihat dari sisi nasab, kemuliaan dilihat dari sisi darah, yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Yang paling menarik dari fenomena itu adalah, ketika orang-orang yang dikapitalisasi, orang-orang yang diperbudak ini, bukannya dia membantu orang yang memberikan tahu, memberikan sebuah pencerahan terhadap bahwa ada perbudakan di situ, malah mereka nyerang orang yang memberikan pencerahan itu, dengan alasan tidak cinta kepada durian Nabi. Siapa yang tidak cinta kepada durian Nabi, setiap malam yukat saya di sini marhabanan dengan abah, mangfain enggak tahu saya, apa suka marhabat tahu enggak. Saya setiap malam yukat marhabanan, sampai sekarang kita marhabanan, kita membaca menakib setiap bulan sekali, kita membaca salawat setiap hari seribu kali, membaca salawat bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada ahli baiknya. Siapa ahli baiknya Rasulullah? Ia adalah Sayyidina Hassan, Sayyidina Hussein, Sayyidina Ali, Fatimah, Bani Hasim, Bani Mufalif, yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Keturunannya tidak bisa disebut ahli baiknya Rasulullah. wa kullu fadilatin wa raja di fadilati ahli baiknya Rasulullah, roja'a ilaihin ila durmiyatihin. Setiap ada hadis tentang fadilat ahli baik, itu kembali kepada mereka, ahli baik Rasulullah yang ada pada zamannya, tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa hadis-hadis itu untuk keturunannya yang ada hari ini. Dan saya siap berdebatan laik seluruh dunia dengan siapa saja untuk mempertanggungjawabkan kalimat saya bahwa tidak ada satu dalil katismun yang wajibkan manusia untuk menghormati, mencintai keturunan Rasulullah. Tidak ada. Yang ada adalah wajib kita memuliakan ulama. Hadisnya banyak, ribuan hadis. Akrimul ulama'a fa'innahum indallahi kurama'a. Ada nggak akrimul zuriyati fa'innahum indullahi kurama'a? Tidak ada. Kalau ada yang menemukan hadis semacam itu untuk memuliakan muria, silakan panggil saya dan kita takdir itu hadis. Apakah hadis betul? Apa itu hanya hadis maudur bikin milik ini? Apa saja yang ada mereka ceramahkan dari fadilah-fadilah mereka yang mengaku jujur Nabi adalah hadis-hadis palsu atau hadis sohya yang maknanya dirampas oleh mereka dari ahli bayat untuk diberikan kepada mereka sendiri. Saya berani berdebat dengan siapapun ikhya hari tiga malam untuk mempertahankan tesis ini. Pertama tesis tentang kata-kata pusat mereka sebagai dunia Nabi yang kedua tentang kemuliaan ilmu dibanding kemuliaan darah dan nasab yang tidak diajarkan menurut ajaran Islam dari para Al-Quran dan Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnah. Inilah para santri terutama At-Wahiriyah yang kandang-kandang ini murid abad. Abad ini ngajinya warung-warung muktad. Sangatnya muktasil kepada ulama-ulama besar muktad. Sayyid Amin Qutbi Sayyid Al-Mashad Sayyid Maliki Sayyid Abbas Al-Maliki dan sebagainya Sayyid Yasin Fadang dan sebagainya kita bukan dihajarkan bagaimana mengajak kita tapi kita diajarkan bagaimana menganalisa kita. mereka berpendapat dengan Paul Ibn Hajar bahwa Ibn Hajar telah menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai cucu Nabi tahun berapa lahirnya Ibn Hajar. Beliau adalah ulama abad sepuluh abad sembilan bagaimana abad sepuluh abad sembilan orang yang ada pada abad itu menjadi saksi kelahiran dari orang yang ada di abad keempat tidak bisa. Ibn Hajar orang besar tapi dalam masalah nasab perlu galil dan perlu referensi. dan inilah yang tidak dapat mereka temukan sampai hari ini. demikian wallahul wabid karena ini permintaan dari Ia Ibn Hajar mengima tolong jangan sampai tidak membahas masalah nasab yang lebih kira. siap kata saya karena ini permintaan anak abad maka saya bahas masalah ini pada kesempatan ini iya guys itulah video terbaru Kiai Haji Ima Dudin Usman kita tahu tadi betapa bersemangatnya beliau dalam menjelaskan tujuan dari kajian nasab tersebut guys bahkan tadi kita juga sama-sama mendengar begitu lantang dan tegasnya beliau mengatakan bahwa hasil penelitian dan kajian yang beliau lakukan itu guys beliau bisa pertanggung jawabkan dan Kiai Haji Ima Dudin juga secara tegas mengatakan bahwa beliau siap berdiskusi atau berdebat dengan siapapun secara live sampai disini guys seharusnya kita paham bahwa kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Ima Dudin tersebut tidaklah dilandasi kebencian atau bertujuan untuk melahirkan kebencian terhadap para habaib seperti yang mungkin selama ini dituduhkan oleh beberapa pihak guys karena sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa beliau siap mempertanggung jawabkan dan berdebat secara terbuka atas kajian dan penelitian yang telah dibuatnya tersebut guys dan menurut saya guys inilah saat yang tepat bagi para habaib yang merasa keberatan dan atas tulisan Kiai Haji Ima Dudin tersebut untuk menerima tantangan Kiai Haji Ima Dudin yaitu berdiskusi atau berdebat secara terbuka semata-mata untuk mencari titik kebenaran guys agar semuanya menjadi jelas sehingga kita sebagai umat tidak lagi dibingungkan atas persoalan ini oke guys sekian video kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih terima kasih terima kasih